Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, yang dimuliahkan dan dicintai Allah SWT, tema rukia kita kali ini cukup dengarkan. Rukia pemusnah sihir santet dan orang zalim jarak jauh dengan doa Nabi Musa A.S. Terus sekalian ada satu doa yang di dalam hadis pernah disebutkan Rasulullah SAW yang apabibah kita membaca doa ini, sebagaimana Nabi Musa membaca doa ketika ditolong oleh Allah dari serangan dan kejahatan atau kezaliman Fir'aun dan bala tentara. Doa inilah yang dibaca ketika beliau membelah lautan, sebelum membelah lautan. sehingga Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Berarti sama-sama kita mendengarkan terapi rukia ini bagi saudara-saudara yang ada gangguan jin, yang ada gangguan jin, sihir santet dan sejenisnya, atau di zalim, orang zalim. Dengarkan ayat Rukia dan doa Nabi Musa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Atulullah wabarakatuh. Andai getah serangan jiwa. Qul lan yusyibana inla ma ketab Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyetwakel ilmu'minun Qul lan yusyibana inla ma ketab Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyetwakel ilmu'minun A'uzubillah min ashshayqad rajeem Inna waliya Allahul lezi nazzle alkitab Wahyu ayatwa Allah falyetwakel ilmu'min Inna waliya Allahul lezi nazzle alkitab Wahyu ayatwa Allah falyetwakel ilmu'min Inna waliya Allahul lezi nazzle alkitab Wahyu ayatwa Allah falyetwakel ilmu'min A'uzubillah min ashshayqad rajeem Fallahu khairun hafizah Wahyu ayatwa rahimun Fallahu khairun hafizah Wahyu ayatwa rahimun 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 So today понимаю Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahim Assalamualaikum Baik possess anyak kuasa haji bagi yang mampu dan melaksanakan segala amal ibadah ibadah sunnah dan selalu tegak mempertahankan keimanan mempertahankan keteguhan hatinya untuk selalu berada di atas petunjuknya ya rabbal alam ya Allah kami mohon perlindungan dan pertolongan hijabah doa kami hijabah doa bihaqiyyaka na'abudu wa iyaka nasta'in wa hasbuna allahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa bi-alfi alfi la hawla wa la quwata illa billahi la al-azim wa bi-alfi alfi qulhu allahu ahad Allahus sabada lam nirid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufan ahad wa sadaallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi juma'in wa rizukana kemalal mutaba'atilahu zahira wa baatina ya rahman rahmin bifalus subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun wasalamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin kita sudah sekalian silahkan berdoa minta kepada Allah mohonlah keadilan agar saudaraku yang di zalimi ya segala perbuatan-perbuatan zalim ini bisa hilang lepas dari diri dan pelaku-pelaku kezaliman semoga Allah hancurkan binasakan jikalau mereka terus melakukan kezaliman mintalah kepada Allah saudaraku yang hari ini sakit minta kepada Allah agar disembuhkan dirikan jalan keluar untuk badan penyakitnya sehat bagi saudaraku yang terkena gangguan jin atau sihir atau ciri tanda gangguan jin santyat ada di badannya mintalah kepada Allah Allah mencebut bagi saudaraku punya masalah-masalah berat adukanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ta'ala disungguhnya Allah tidak pernah tidur Allah tidak menganggup Allah tidak lalai Allah tidak pernah tidur seperti kita layak tidak pernah lalai seperti manusia ya jadi Allah maha melihat apa yang kita lihat Allah maha mendengar apa yang kita dengar Allah maha ajil apa yang kita alami dan kita rasa oleh karena itu saudara saudaraku sekalian Allah tidak akan salah dalam memberikan keputusan Allah tidak akan keliru dalam memberikan jalan-jalan oleh karena itu saudaraku jangan pernah berputus asa jangan pernah berperasangka buruk kepada dirinya kepada orang lain apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala perbaikilah kondisi hati perbaikilah kondisi pikiran jiwa ya sambungkan selalu hati jiwanya pikirannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap desah nafas setiap hembusan nafas detak nadik denyut jantung ya selalu mengucapkan kalimat-kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah ya insyaallah aktifkan aktifkan di dalam kalimat kalimat la ilaha illallah insyaallah inilah kunci kunci rahasia agar kita bisa lebih dekat dengan Allah kunci rahasia untuk menuju kehidupan berikut tentunya bukan hanya sekedar ucah belakang tetapi dengan keyakinan yang penting la ilaha illallah artinya la ma'budah dihakil Allah tidak ada yang berhak di segera yang diagungkan yang dipuji yang ditakuti tidak ada yang berhak kita minta yang kita selalu harapkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ta'ala kita akan selamat ya maka rasapilah kalimat la ilaha illallah tidak hanya ucap tetapi juga tancapkan ke dalam kolbu dalam sir yang paling baik kalimat la ilaha illallah ya insyaallah ta'ala kata rasul salam man di akhir kalamihi la ilaha illallah dah khalal janji siapa yang di akhir kehidupan ucapannya la ilaha illallah artinya menjelang kematian sampai menjelang kematiannya dia mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini kalimat ini maka dia insyaallah tidak akan terjilat oleh hati neraka dalam arti tentunya selain masuk neraka dia akan masuk surah Allah akan masukkan ke dalam surah insyaallah ta'ala mudah-mudahan kita ternas orang-orangnya selamat jenilah dan akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh